Menko Polhukam Mahfud MD akan mengugat balik perhimpunan korban mafia hukum dan ketidakadilan soal mengomentari putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu. Mahfud merasa terusik atas gugatan Perkomhan. Awalnya Mahfud menertawakan Perkomhan yang mengugat 1,2 miliar rupiah. Mahfud mengatakan Perkomhan organisasi yang tidak pernah dia dengar kiprahnya tapi tiba-tiba mengugat ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Mahfud pun heran dianggap melawan hukum usai mengomentari putusan pengadilan. Mahfud mengakui menyampaikan pernyataan soal putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat keliru dan salah kamar. Mahfud pun menjelaskan maksudnya. Mahfud juga menyebut banyak pimpinan parpol yang sudah lolos verifikasi mengomentari putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Mahfud heran mengapa cuma dirinya yang digugat. Dia mempertanyakan legal standing Perkomhan yang memposisikan memiliki hak perdata yang dirugikan. Karena merasa diusik, Mahfud akan mengugat balik Perkomhan sebesar 5 miliar rupiah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.